Intro Halo guys 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 Balik lagi bersama Mimin from Zero Bagaimana nih kabar kalian hari ini Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan Dalam menjalani hari-harinya ya Di video kali ini Mimin akan membahas Dong Hua berjudul Mortal's Journey to Immortality Yang udah masuk season ketiganya ya Buat kalian yang belum nonton season pertama Dan season keduanya bisa langsung Ke channel yang membahasnya ya guys Karena disini untuk mempersingkat waktu Mimin mulainya dari season 3 aja Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini Dan belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng Dan gak ketinggalan update terbaru Dari channel from zero Yaudah deh Gak usah berlama-lama Langsung saja kita ke recap Cerita dari Mortal's Journey to Immortality Episode 77 dimulai dengan Han Li Yang sudah berhasil mencapai ranah core formation Dan menembus tembok rumah Karena hal ini pula Dia meminta Chuhun untuk membersihkan Sisa-sisa reruntuhan tembok Yang sudah hancur Han Li pun berjalan keluar rumah Dan sejenak terpejam Karena sudah menghirup udara bebas Dengan ranah core formation Yang dia miliki Tetuamo, guru, Li Fei Yu, Nang Gong Wan, ayah, ibu, dan adikku Kalian semua harus melihat ini Aku sekarang sudah mencapai ranah core formation Dengan akar spiritual palsuku Ucap Han Li yang merasa sangat senang Dan terakhir tentu saja Kebahagiaan ini juga dirasakan oleh Chuhun Yang selalu setia menemani Bang MC Kemana pun dia pergi Di saat yang sama Han Li berencana pergi ke Pandopo Guna melihat slip giyok pesan transmisi suara Yang dikirimkan oleh orang-orang Setelah merasakan fenomena Han Li mencapai ranah core formation Dari banyaknya slip giyok yang dikirimkan oleh orang-orang Ada seorang praktisi bernama Jin Ching Yang juga memberikan selamat kepada Han Li Pemberian selamat yang dilakukan oleh Jin Ching ini Tidak terlepas karena begitu hebohnya orang-orang Pada saat melihat fenomena ranah core formation Yang ditimbulkan Bahkan ada beberapa orang dari istana bintang Yang cukup tertarik dengan fenomena tersebut Namunnya cukup beruntung Dengan baik hati Jin Ching Membereskan masalah tersebut Dan membuat kediaman Han Li Tidak jadi diperiksa oleh orang-orang Dari istana bintang Mendapati hal ini pun Han Li merasa kalau Jin Ching Bukanlah orang biasa Serta berteman dengannya Merupakan sesuatu yang cukup bagus Setelah seharian membaca pesan-pesan Dari slip giyok Tidak ada satupun yang membuat Han Li Merasa tertarik Selain slip giyok milik Jin Ching Dia pun segera meminta Cuhun Untuk menyelidiki siapakah Jin Ching Karena dia berencana Untuk bertemu dengan orang tersebut Setelah Cuhun pergi Han Li membuka slip giyok yang dikirimkan Oleh si Yu kepada dirinya Dan di dalam slip giyok ini Si Yu sangat senang dan mengucapkan selamat Karena Han Li sudah mencapai ranah Core Formation Terlebih lagi saat ini Si Yu sudah masuk ke dalam sebuah sekte Bernama sekte Miao Yin Dan dia sudah mencapai ranah Foundation Establishment Namun ya meskipun sudah mendapat sekte baru Si Yu kelihatan tidak suka Dengan seseorang bernama Tetua Zhao Yang selalu saja menatapnya dengan aneh Han Li yang mendapati pesan yang dikirimkan oleh Si Yu Turut bahagia Namun karena dia tidak ingin melibatkan Si Yu Lebih jauh Dia merasa kalau menjauhi Si Yu adalah hal yang paling bagus Untuk saat ini Singkat cerita Han Li bersama dengan Cuhun pergi ke sebuah gua Untuk melihat hewan periharaannya Yaitu serangga kumbang emas Yap disini terlihat kondisi si kumbang masih berwarna perak Karena diperlukan esensi darah dan rumput pemikat monster Yang lebih banyak Untuk membuat si kumbang menjadi berwarna emas secara keseluruhan Tidak lupa Han Li juga menemui kedua laba-laba putih peliharaannya Yang sekarang sudah mencapai monster level 4 puncak Karena selama 40 tahun sudah dirawat dengan baik oleh Cuhun Karena mereka berdua belum mempunyai nama Han Li pun memberikan sebuah nama Yaitu Xiao Bai dan juga Xiao Yu Serta akan mengajak kedua laba-laba ini untuk latihan di medan perang yang sesungguhnya Sudah mencapai ranakor formation Serta binatang spiritual juga sudah mencapai level 4 puncak Han Li mulai memikirkan untuk membuat sebuah senjata magis Dikarenakan pembuatan pedang Azura Menggunakan bahan yang terlalu sulit untuk didapat Han Li kepikiran untuk bertemu dengan Jin Qing terlebih dahulu Karena kali aja dia mendapatkan sebuah petunjuk Keesokan harinya di pendopo Jin Qing datang untuk menemui Han Li Yap benar sekali guys Jin Qing sendiri adalah praktisi ranakor formation tahap awal Sama seperti Han Li Sambil makan dan meminum arak Jin Qing berbicara kalau dia cukup takjub dengan Han Li Yang sudah mencapai ranakor formation di usia muda Selain itu di usianya sekarang Han Li juga pasti akan menjadi rebutan sekte-sekte besar Tidak terkecuali istana bintang Namun karena situasi saat ini sedang rumit Jin Qing meminta Han Li untuk berhati-hati memilih sekte Karena bisa saja mendapat sebuah pilihan yang salah Han Li pun kemudian merendah Karena dia merasa kalau kualifikasinya cukup buruk Dan hanya mengandalkan banyak harta saja Guna bisa mencapai ranakor formation sekarang ini Tidak lupa Han Li juga meminta Jin Qing untuk mengajaknya Jika memang Jin Qing mempunyai sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang Karena Han Li sendiri adalah seorang praktisi yang mahir dalam pembentukan formasi Sontak hal ini pun membuat Jin Qing kaget Karena menurutnya pantas saja kediaman Han Li diselimuti dengan formasi yang begitu rapi Ternyata Han Li adalah orang dibalik semua formasi di tempat ini Jin Qing memberitahu kalau dia juga tidak terlalu berbakat menghasilkan uang Namun dia selalu berpetualang dengan beberapa rekannya di reruntuhan rahasia Guna bisa mendapatkan sesuatu Disini Jin Qing merasa tidak keberatan jika nanti Han Li ingin ikut bersama dengan mereka Menelusuri reruntuhan alam rahasia Han Li pun cukup senang dengan ajakan dari Jin Qing Dan di saat yang sama dia juga bertanya kenapa akhir-akhir ini tidak ada binatang monster yang menyerang daratan Dan apakah karena laut pedalaman sudah damai Damai? Justru kedamaian itulah yang sebenarnya lebih menakutkan Ucap Jin Qing sembari menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi Sejak tetua Jin Kui yang merupakan paman buyut Dari Jin Qing mengambil alih istana bintang Tidak ada seorang pun praktisi atau sekte yang berani untuk menentangnya Korban pertama dari Jin Kui adalah Pak Tua Ji Yin Dan setelah itu dia beraliansi dengan sekte Wan Fa Bahkan dia juga memprovokasi perselisihan internal penganut ajaran iblis Dan bahkan orang suci enam jalan saja sampai menghentikan aktivitas mereka karena ulah dari Jin Kui Formasi besar pelindung laut bintang perdana juga sudah diperbaiki oleh Jin Kui Jadi hal tersebut membuat gejolak monster selama bertahun-tahun semakin menghilang Mendapati semua cerita itu dari Jin Qing Tentu saja membuat Han Li berpikir pantas saja Jin Qing ini mempunyai banyak teman Karena ternyata identitasnya bukanlah orang biasa Jin Qing kembali menyebutkan kalau damainya lau dalam bukanlah hal yang sesederhana itu Karena ada muncul sebuah rumor di mana Jin Kui memanfaatkan kondisi sekarang untuk merebut sepenuhnya istana bintang Ditambah lagi kelakuannya yang selalu saja emosional Dan ditambah lagi ada kematian dari beberapa petinggi sekte yang tiba-tiba saja meninggal tanpa sebab Tidak lupa Jin Qing memberikan saran agar Han Li pergi berpetualang bersamanya saja Ketimbang mengurusi persoalan orang-orang dari istana bintang yang haus kekuasaan Sehingga cerita Han Li bersama dengan Chuhun pergi ke kota bintang langit Untuk menukarkan beberapa harta yang mereka miliki guna bisa mendapatkan batu spiritual Yap, batu spiritual ini akan digunakan nantinya untuk membuat senjata magis untuk Han Li Karena sebelumnya sudah mendapat info dari Jin Qing Han Li dan Chuhun menjual harta material monster mereka secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi agar tidak terlalu mencolok Beberapa hari setelah mencari bahan-bahan untuk membuat senjata magis Han Li memutuskan untuk mencari bahan bambu atribut spesial Ketimbang harus terburu-buru menyelesaikan pedang Azura Esen dengan bahan seadanya Saat memasuki sebuah pasar, tiba-tiba saja suara si Yu terdengar dari arah kejauhan karena dia melihat Han Li Si Yu pun kemudian nyamperin Han Li sembari ngebacot kalau selama ini dia belum membalas kebaikan dari Han Li Yang sudah memberinya sebuah teknik untuk mencapai ranah foundation establishmentnya sekarang ini Sontak hal ini pun membuat Han Li sedikit diam sembari menunjukkan kalau dia tidak senang Jika si Yu mengungkapkan hal tersebut di depan umum Karena sudah kebetulan bertemu di pasar ini Han Li memberikan sebuah pil establishment kepada si Yu guna bisa membantu kultivasinya Namunnya disini si Yu nyeletuk kalau pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan semata Dia pun kemudian menjelaskan kalau Nona Sekte yang dia masuki Selalu menghitung data penjualan di dalam pasar dan menemukan beberapa transaksi aneh akhir-akhir ini Si Yu kemudian diperintahkan oleh Nona tersebut untuk menyelidiki keanehan ini Dan meminta si penjual untuk menjual semua material monster kepada si Nona saja Namunnya si Yu tidak menyangka bahwa seseorang yang menjual harta material monster dalam jumlah yang cukup banyak secara terpisah adalah Han Li Mendapati semua penjelasan si Yu membuat Han Li bertanya-tanya dalam hati siapakah Nona yang disebutkan oleh si Yu itu Hal tersebut dikarenakan dia sudah berhati-hati tapi masih bisa ketahuan oleh si Nona tersebut Han Li berkata bahwa dia dan Nona yang disebutkan oleh si Yu tidak mengenal satu sama lain Jadi meskipun Han Li masih memiliki harta material monster Dia tidak akan percaya untuk menjualnya begitu saja kepada si Nona Di saat si Yu mencoba untuk meyakinkan Han Li Tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Fan Jing Mei yang merupakan utusan kiri dari Sekte Miao Yin Fan Jing Mei disini kelihatan meminta maaf kepada Han Li atas perlakuan dari si Yu yang menurutnya sudah berkelakuan tidak sopan Namun Han Li secara khusus meminta Fan Jing Mei untuk tidak mempersulit si Yu karena dia merupakan kenalan lamanya Dan sekalian berpamitan pergi kepada Fan Jing Mei Di saat itu pula Fan Jing Mei menahan Han Li sembari berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu dan meminta tolong kepadanya Singkat cerita Han Li pergi ke kediaman dari Fan Jing Mei dan bertemu langsung dengan tetua Zhao yang pernah disebutkan oleh si Yu Terlihat disini si Yu sedikit gelisah karena dia takut seniornya itu berada dalam bahaya Namun ya disini Fan Jing Mei meminta si Yu untuk pergi meninggalkan ruangan Karena tugas dari si Yu mengantar Han Li sudah selesai Dengan basah-basinya tetua Zhao meminta Han Li untuk mencicipi segelas teh poci yang sudah dia siapkan Akan tetapi disini Han Li menginginkan kalau tetua Zhao dan Fan Jing Mei langsung saja berbicara apa yang sebenarnya mereka inginkan Fan Jing Mei pun menjelaskan kalau dia sangat tertarik kepada material monster yang ada di tangan Han Li Dan tujuannya mengajak Han Li karena dia ingin membeli material monster tersebut Aku memang punya beberapa material monster namun yang bagus sudah aku jual beberapa hari yang lalu Ucap Han Li kepada Fan Jing Mei dan juga tetua Zhao Fan Jing Mei kembali berbicara kalau dia sudah mengetahui Han Li menjual material monster tersebut secara diam-diam Karena tidak ingin identitasnya terbongkar Jadi disini Fan Jing Mei yang berasal dari sekte Miao Yin berjanji Akan menjaga rahasia identitas dari Han Li jika Han Li mau menjual sisa material monster kepada sekte Miao Yin Han Li pun sejenak berpikir kalau tetua Zhao dan Fan Jing Mei mempunyai pemikiran yang berbeda Dia juga kembali mengingat sekte Miao Yin adalah tempat sekte di mana tempat gadis kecil bernama Ziling Berada Yang ditemuinya pada waktu itu di Pulau Kui Sing Untuk menunjukkan keseriusannya kepada Han Li Fan Jing Mei akan memberikan pembayaran di awal sebagai tanda kesepakatan Dia juga bersedia memberikan beberapa pelayan guna bisa menjadi wanita pendamping Han Li jika Han Li menginginkannya Sambil memegang gelas T, Han Li berkata bahwa dia memang memiliki sisa material monster Tapi di satu sisi dia juga ragu apakah Fan Jing Mei mempunyai uang yang cukup untuk membeli itu semua Fan Jing Mei pun tanpa keraguan langsung berbicara kalau dia memiliki uang yang cukup untuk membeli material monster yang dimiliki oleh Han Li Setelah sepakat Han Li pun kemudian memutuskan untuk pulang terlebih dahulu Guna mengambil semua material monster yang dia miliki Di satu sisi Han Li juga menyadari kalau kediaman dari Fan Jing Mei dilindungi oleh sebuah formasi Yang mana hal ini membuat Han Li semakin sadar kalau identitas dari Tetua Zhao dan juga Fan Jing Mei bukanlah orang sembarangan Di saat yang sama Fan Jing Mei masih mengobrol dengan Tetua Zhao karena masih penasaran tentang identitas dari Han Li sebenarnya Tetua Zhao sendiri ternyata sudah tahu kalau Han Li baru saja mencapai ranah core formation Dan merasa penasaran kenapa Han Li ingin segera membuat senjata magis dengan menjual material monster Terlebih lagi Tetua Zhao juga meminta Fan Jing Mei untuk tidak meremehkan setiap orang Karena dia merasakan sebuah fenomena yang cukup aneh di dalam tubuh Han Li Di saat Fan Jing Mei mencoba untuk menggoda Tetua Zhao disini Tetua Zhao cukup kesal Karena seharusnya Fan Jing Mei bersyukur dimana sekte Miao Yin bisa bertahan selama ini berkat bantuan dari dirinya Diketahui selama ini Tetua Zhao sudah banyak kehilangan anak buah Karena melindungi sekte Miao Yin jadi dia meminta Fan Jing Mei untuk memberikan timbal balik Dengan membiarkannya membeli material monster yang ada di tangan Han Li Terlebih lagi ketika Han Li kembali nanti Tetua Zhao meminta Fan Jing Mei untuk tidak banyak bicara Dan menyerahkan semua negosiasi kepadanya saja Tentu saja semua itu dilakukan oleh Tetua Zhao karena dia merasa cukup tertarik dengan kepribadian Dan siapakah Han Li ini sebenarnya Masih di tempat yang sama ternyata sedari tadi pembicaraan Tetua Zhao dan juga Fan Jing Mei terdengar oleh Si Yu Dia pun segera akan melaporkan kejadian ini kepada si Nona atau seniornya Sekaligus berharap Han Li tidak terkena tipu muslihat dari Tetua Zhao Dan yap senior atau si Nona misterius yang dihormati oleh Si Yu adalah Wang Ling atau Zilin Yang pernah ditemui oleh Han Li di Pulau Kui Sing Untuk sekarang namanya ini Zilin ya guys Karena dia pernah berjanji tidak akan mengungkap nama Wang Ling sebelum membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya di sekte Miao Yin Si Yu disini melaporkan semua rencana Fang Jing Mei dan juga Tetua Zhao kepada Zilin Bahkan disini Si Yu sangat berharap kalau Han Li bisa menjadi seorang tetua tamu di sekte Miao Yin Agar kelak sekte mereka tidak bergantung pada perlindungan dari tetua Zhao dan seorang tetua lagi bernama Tetua Fu Si Yu juga merasa sedikit heran dengan Nona Zilin Kenapa dia membiarkan Fang Jing Mei dan tetua Zhao terlalu semena-mena di sekte Miao Yin mereka pada saat ini Dia juga tidak rela jika semua material monster milik Han Li didapatkan seluruhnya oleh Tetua Zhao dan juga Fang Jing Mei Namun ya disini Zilin terlihat cukup tenang karena dia merasa permasalahan di dalam sekte Miao Yin tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Si Yu Zilin juga meminta Si Yu untuk kembali terlebih dahulu karena dia saat ini ingin melanjutkan latihannya Singkat cerita Han Li kembali datang ke sekte Miao Yin bersama dengan Chuhun Dia pun tanpa basa basi langsung mengeluarkan semua material monster yang dia miliki Disini Fang Jing Mei terlihat sangat senang karena Han Li sudah kembali dan mencoba untuk menawar material monster agar Han Li memberikan diskon untuk sekte Miao Yin mereka Han Li pun mengambil semua material monster karena dia tidak suka dengan tawaran harga yang diminta oleh Fang Jing Mei Namun disini Tetua Zhao meminta Han Li untuk berhenti serta meminta maaf karena Fang Jing Mei sudah mencoba untuk menawar material monster tersebut Dia pun secara sukarela akan menambahkan 10% diskon yang dibinta oleh Fang Jing Mei agar Han Li bersedia menjual material monsternya Maka ambillah material monster ini jika tidak ada hal lain aku akan segera pergi Ucap Han Li yang melakukan serah terima material monster di hadapan Fang Jing Mei dan juga Tetua Zhao Sebelum Han Li pergi Tetua Zhao berbicara kalau dia punya penawaran lain untuk Han Li Dan Yap Han Li pun sudah mengetahui kalau tujuan utama dari Tetua Zhao bukan hanya membeli material monster yang dia miliki saja Ternyata disini Tetua Zhao meminta bantuan kepada Han Li untuk pergi ke pulau kalah jengking Guna membalaskan dendam sekte Miao Yin Diketahui manusia siluman yang ada di pulau tersebut sudah merampas harta serta membunuh murid-murid dari sekte Miao Yin mereka Karena terbatasnya kekuatan mereka Tetua Zhao cukup berharap Han Li bersedia untuk menerima tawaran kali ini Han Li sendiri berkata kalau dia sedikit tertarik Namun mereka juga belum tahu apakah manusia siluman di pulau kalah jengking punya seorang praktisi ranah Neschen Seoul atau tidak Dia juga mempertanyakan kenapa Tetua Zhao dan sekte Miao Yin mau merekrut dia dan juga Chuhun Padahal mereka tidak saling mengenal satu sama lain Tetua Zhao memberitahu kalau dia juga mengundang kultifator lain dengan ranah Core Formation Dan secara total di pihaknya kali ini ada enam orang dengan ranah tersebut Tidak diduga ternyata Tetua Zhao memberikan penawaran bambu spiritual yang memang sedang dicari oleh Han Li Dia juga memberitahu kalau beberapa harta yang dicuri oleh manusia siluman Di antaranya terdapat bambu spiritual tersebut Penawaran dari Tetua Zhao ini langsung membuat Fang Jing Mei sedikit gusar Karena dia merasa kalau bambu tersebut adalah peninggalan penatua sekte terdahulu Han Liput disini bertanya kepada Fang Jing Mei apakah bambu spiritual masih bisa tumbuh untuk beberapa waktu ke depan Fang Jing Mei kemudian menjelaskan kalau bambu spiritual yang dicuri masih belum disempurnakan Serta butuh waktu setidaknya ribuan tahun agar bambu tersebut bisa tumbuh beberapa inci saja Karena disini Tetua Zhao merasa transaksinya dengan Han Li tidak boleh gagal Dia meminta Fang Jing Mei untuk diam dan tidak berbicara lebih jauh perihal bambu spiritual Setelah semua penawaran tersebut dipikirkan Han Li pada akhirnya memberikan tiga syarat kepada Tetua Zhao Yang pertama adalah dia dan Chuhun hanya membantu untuk membuat sebuah formasi saja Jadi mengenai ikut bertarung atau tidak itu bergantung keputusan Han Li sendiri Syarat yang kedua bambu spiritual yang dijanjikan harus diserah terimakan secara tetap muka ketika sudah didapatkan Dan yang ketiga Chuhun juga harus mendapat bagian karena ikut membantu dirinya kali ini Tetua Zhao pun menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Han Li Meskipun Fan Jing Mei sedikit tidak setuju dengan semua hal tersebut Singkat cerita di dalam kamarnya Zilin sedikit khawatir karena dia harus terpaksa meminjam atau menyewa beberapa kultifator kuat Guna bisa membalaskan dendam sekte Miao Yin Kita dibawa ketiga bulan yang lalu Tepatnya ketika Zilin memberikan laporan semua yang dilakukan oleh Tetua Zhao kepada seorang penatua Istana Bintang yang membantunya selama ini Yap benar sekali si penatua ini adalah penatua Jin Kui Jin Kui sendiri cukup senang dengan perkembangan dari Zilin selama beberapa tahun ini yang dia rasa cukup memuaskan Di saat yang sama Zilin sendiri tidak akan pernah melupakan dendamnya kepada Pak Tua Ji Yin dan juga Wu Chu yang sudah membuat ayah dan ibunya meninggal Tentu saja Zilin juga meminta dukungan dari penatua Jin Kui Karena sudah beberapa tahun merencanakan pembalasan dendam Zilin meminta penatua Jin Kui untuk melindungi semua orang di sekte Miao Yin Jika memang terjadi hal yang tidak diinginkan ketika proses pelaksanaan rencana balas dendam tersebut Zilin, dia ada beberapa bukti yang bisa mencari Penatua Jin Kui sendiri meminta Zilin untuk tidak perlu khawatir Namun di satu sisi dia juga mengingatkan kalau semua proses balas dendam yang akan dilakukan oleh Zilin Juga akan tergantung dengan kemampuan Zilin sendiri Perkataan penatua Jin Kui tersebut tentu saja membuat tangan Zilin bergetar Karena dia juga sadar sepertinya tidak bisa berharap banyak kepada si penatua Jin Kui Zilin ini belum sadar ya guys kalau Pak Tua Jin Kui ini sebenarnya sudah bikin konspirasi bersama dengan Pak Tua Ji Yin Yang selama ini menjadi penyebab terbunuhnya kedua orang tua Zilin Kembali lagi ke waktu sekarang, Fan Jing Mei dan seorang wanita bernama Zhao Ruting mendatangi Zilin di dalam kediamannya Dan yap ternyata sikap yang ditunjukkan oleh Fan Jing Mei bersama dengan Tua Zhao memang sudah direncanakan oleh Zilin sendiri Dari scene ini juga sudah clear sebenarnya tidak ada masalah apapun yang terjadi di antara internal sekte Miao Yin Seperti yang dibicarakan oleh orang-orang Zilin juga disini tidak bisa menyembunyikan sebuah masalah yang sedang terjadi kepada kedua orang saudara wanitanya tersebut Diketahui kalau identitas sebenarnya dari orang-orang di Pulau Kalajengking diberitahukan kepada Tetua Zhao Atas perintah langsung dari Penatua Istana Bintang atau Jin Kui Karena sebenarnya yang akan dihadapi oleh sekte Miao Yin bukanlah manusia siluman Melainkan Pulau Kegelapan Mutlak yang berada di Pulau Kalajengking tersebut 15 hari kemudian Han Li bersama dengan Chuhun sudah bersiap pergi ke Pulau Kalajengking Guna bisa membantu sekte Miao Yin Han Li juga sangat yakin dengan ranahnya yang sudah mencapai core formation Dia tidak akan lari lagi dari musuh yang dihadapi Namun karena dia cukup waspada Han Li pada akhirnya meminta Chuhun untuk berpisah ke laut terdekat Guna bisa memberikan bantuan untuk melarikan diri jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan Sementara itu di sebuah pulau kecil yang berada dekat dengan Pulau Kalajengking Tetua Zhao dan juga Fan Jingmei serta beberapa kultifator sudah bergumpul Beberapa saat kemudian Han Li juga datang dengan menggunakan sebuah topeng Di sini Han Li berbicara kepada Fan Jingmei kalau Chuhun tidak bisa ikut karena dia sudah berubah pikiran Fan Jingmei sendiri merasa tidak masalah dengan hal tersebut Karena dengan kedatangan Han Li saja dia sudah merasa cukup senang Di saat mulai berkenalan dengan para kultifator Han Li mulai merasakan ada hal yang aneh di antara tetua Zhao dan juga tetua Fu yang seperti sedang merencanakan sesuatu Beberapa saat kemudian di saat Han Li sedang menyendiri Dia didatangi oleh seorang kultifator bernama Meng yang juga berada di ranah core formation Kultifator Meng di sini kelihatan ingin bergurau dan mengakrabkan diri dengan Han Li Namun ya di satu sisi Han Li tidak ingin terlihat mencurigakan dengan tidak menanggapi semua yang dibicarakan oleh kultifator Meng Tidak menyerah begitu saja Kultifator Meng juga menyebutkan kalau pada hari ini ketua sekte Miao Yin yang bernama Ziling akan datang ke tempat ini juga Dan di sini kelihatan dia juga sangat mengagumi kecantikan dari ketua sekte Miao Yin tersebut Han Li sendiri hanya tersenyum tipis dan berbicara di dalam hati kalau dia sebenarnya sudah pernah melihat langsung ketua sekte Miao Yin yang bernama Ziling Beberapa saat kemudian Ziling muncul bersama dengan seorang pak tua bernama Chi Huo dari Pulau Penyu Utama Yang bisa dibilang sudah mencapai ranah core formation tahap akhir Mendapati situasi ini Han Li sedikit heran kenapa sekte Miao Yin sampai-sampai harus meminta bantuan dari pak tua Chi Huo Dan dia juga sedikit merasa bingung seperti apakah musuh yang hendak dihadapi oleh mereka semua sekarang Sementara itu di dalam awan merah Ziling meminta izin kepada pak tua Chi Huo untuk menyambangi saudara-saudaranya terlebih dahulu di dalam pulau kecil Han Li yang melihat gelang yang digunakan oleh Ziling semakin dibuat yakin kalau Ziling adalah gadis kecil yang pernah dijumpainya 60 tahun yang lalu Di satu sisi ketika Ziling nyamperin Fang Ji Mei dan juga Zhu Rotting Mereka kembali berakting seperti biasanya dimana kelihatan saling tidak menyukai satu sama lain Tetua Zhao dan juga tetua Fu yang memantau dari kejauhan hanya tertawa tipis-tipis menyaksikan perselisihan di antara mereka Dan ya pada akhirnya Fang Jing Mei, Zhu Rotting dan juga Ziling menggunakan teknik rahasia dari sekte Miao Yin Untuk berkomunikasi secara tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain Setelah berkomunikasi Ziling kemudian berbicara di hadapan orang-orang Dimana dia cukup berterima kasih karena para kultifator sudah mau datang untuk memberikan bantuan kepada sekte Miao Yin Di satu sisi Ziling juga memperingati agar para kultifator lebih mementingkan nyawa mereka sendiri Ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penyerangan ke pulau kala jengking sebentar lagi Mendapati semua ucapan dari Ziling, Han Li mulai menyadari Kalau hubungan di antara ketiga bersaudara antara Fang Jing Mei, Zhu Rotting dan juga Ziling Tidak seburuk yang dibicarakan oleh orang-orang Sebaliknya untuk tetua Zhao dan juga tetua Fu Mereka berdua sangat kelihatan tidak sependapat dengan sekte Miao Yin Penyerangan kepada pulau kala jengking pun akhirnya dimulai Ketika semua kultifator termasuk Han Li sudah sampai di lokasi Tetua Zhao menggunakan serangga lebah jangkrik emas Guna menemukan sebuah formasi tempat dimana manusia siluman pulau kala jengking bersembunyi Setelah serangga lebah tersebut berhasil menemukan lokasi formasi Han Li langsung paham kalau formasi persembunyian yang digunakan oleh manusia siluman terlalu sederhana dan juga tidaklah kuat Benar saja dengan sebuah jimat peledak, tetua Zhao sudah berhasil menembus dan menghilangkan formasi tersebut Manusia siluman penghuni dari pulau kala jengking pun pada akhirnya menampakkan diri di hadapan mereka semua Perbakuhan taman antara sekte Miao Yin dan juga penghuni pulau kala jengking akhirnya resmi dimulai Setelah beberapa kali melihat kekuatan dari tetua Zhao dan juga tetua Fu Han Li merasa bahwa aura kekuatan mereka cukup familiar seperti orang-orang dari pulau Ji Yin Keanehan yang didapatkan Han Li dalam pertarungan kali ini semakin terasa ketika orang-orang yang mengepungnya tiba-tiba saja menjauh tanpa sebab Mereka juga berbicara kalau Han Li bukanlah termasuk orang di dalam daftar yang akan mereka lawan pada hari ini Beberapa saat kemudian Han Li kembali dibuat heran kenapa Zi Ling dan beberapa orang saudaranya tidak melakukan penyerangan kuat Dan lebih condong seperti bertahan saja Di satu sisi tetua Zhao juga bertanya kenapa sampai saat ini Zi Ling sama sekali tidak bergerak Guna bisa mengalahkan musuh-musuh di pulau kala jengking Zi Ling pun kemudian membuat kode kepada saudara-saudaranya di sekte Miao Yin Untuk berkumpul terlebih dahulu Guna bisa mundur sejenak ke belakang Mundurnya Zi Ling kali ini dimaksudkan agar orang-orang yang mereka tunggu selama ini muncul di pulau kala jengking Benar saja tak lama kemudian muncul sebuah asap-asap gelap yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ada orang lain di dalam area tempat ini Pak Tua Chi Huo yang memantau situasi juga berkata kalau orang yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya juga muncul Dan yap orang tersebut adalah orang yang terakhir kali berhasil mengalahkan tetua Zhao dan murid-muridnya Serta mencuri beberapa harta dari sekte Miao Yin Karena Mimin belum tahu namanya jadi Mimin sebut aja kultifator pulau kala jengking ya guys Datangnya orang tersebut tentu saja membuat tetua Zhao meminta rekan-rekan Taoist yang lain untuk membantunya Guna bisa membalaskan dendam kepada orang tersebut Namun ya disini Pak Tua Chi Huo kelihatan enggan untuk menyerang duluan Serta meminta tetua Zhao dan juga tetua Fu untuk melakukan serangan duluan saja Di satu sisi ketika serangan dari orang-orang dari tetua Zhao mulai dilakukan Fan Jing Mei melarang kultifator Meng untuk ikut dalam pertarungan kali ini Bersamaan dengan itu Han Li merasa kalau situasinya sekarang sudah berbeda Dia pun mengirimkan sinyal ke Chuhun untuk menyembunyikan auranya Serta bersiap kapan saja jika mereka hendak melarikan diri Sementara itu dari arah pertarungan Tetua Zhao dan juga tetua Fu serta beberapa orang murid mereka sedang terpojok Karena terkurung oleh formasi kuat Mereka berdua akhirnya menyadari kalau ada konspirasi antara sekte Miao Yin Dan juga kultifator pulau kala jengking Untuk menjatuhkan mereka di pulau ini Pada akhirnya Ziling pun kemudian angkat bicara Dimana selama ini tetua Zhao dan juga tetua Fu Sudah melakukan penipuan, penjarahan, dan keserakahan Pada saat mereka berdua berada di sekte Miao Yin Sebagai tetua tamu kehormatan Bahkan lebih parahnya lagi Tetua Zhao dan juga tetua Fu Bekerja sama dengan Pak Tua Ji Yin untuk merebut sepenuhnya sumber daya sekte Miao Yin Jadi hari ini Ziling secara khusus membuat perangkap untuk menjatuhkan tetua Zhao dan juga tetua Fu Tetua Zhao disini kelihatan mempertanyakan apakah selama ini pertengkaran di antara Fan Jing Mei, Zoro Ting, dan juga Ziling adalah sebuah kebohongan semata saja Fan Jing Mei dan Zoro Ting pun menjawab kalau hal tersebut memang benar adanya Mereka tidak punya kemampuan untuk mengalahkan tetua Zhao secara langsung Jadi mereka membuat tetua Zhao percaya kalau seolah-olah tiga saudara dari sekte Miao Yin sedang ada konflik internal Di satu sisi Pak Tua Kultifator Pulau Kala Jengking yang membantu Ziling menangkap tetua Zhao Meminta agar sekte Miao Yin tidak melupakan janji mereka pada saat dia sudah berhasil membunuh tetua Zhao dan juga tetua Fu Di saat itu pula secara cerdik tetua Zhao menggunakan kemampuannya untuk kabur dari kepungan formasi dan meninggalkan tetua Fu sendirian Dan yap, sontak hal ini pun membuat tetua Fu sangat marah dan kecewa karena dia hanya berjuang sendirian melawan Kultifator Pulau Kala Jengking Karena sudah tidak punya pilihan lain, tetua Fu akhirnya meledakan diri di tengah-tengah formasi yang sudah mengurungnya Setelah kematian dari tetua Fu, Ziling secara khusus memberitahukan kepada para Kultifator Kalau masalah yang dihadapi oleh sekte Miao Yin memanglah cukup rumit Dan kali ini orang-orang dari Pulau Ji Yin pasti akan datang setelah kematian dari tetua Fu tersebut Jadi Ziling disini tidak malu untuk meminta bantuan langsung kepada semua Kultifator Agar kiranya bersedia membantu sekte Miao Yin sekali lagi melawan orang-orang dari Pulau Ji Yin Pak Tua Chi Huo pun kemudian tertawa sembari berkata Kalau dia akan menemani sekte Miao Yin sampai akhir Guna bisa membalaskan dendam saudara Wang atau ayah dari Ziling Di satu sisi Han Li memberanikan diri untuk menegur Ziling duluan dan mengucapkan salam Sontak hal ini pun membuat Ziling merasa senang karena benar dugaannya Kalau orang yang selama ini menjual material monster di wilayah pasar adalah Han Li Terlebih lagi Ziling tidak segan akan memberikan hadiah kepada Han Li Seperti yang dijanjikan oleh Tetua Zao sebelumnya Jika saat ini Han Li menemani sekte Miao Yin melawan Pulau Ji Yin Han Li sendiri bukan tidak mau untuk mengambil tindakan Namun dia juga masih mempertimbangkan situasi Dimana menurutnya kekuatan dari Pulau Ji Yin berada di atas Tetua Zao dan juga Tetua Fu Ziling pun berkata pada saat ini Pulau Ji Yin hanya bergantung kepada Pak Tua Ji Yin yang sedang berada Dalam ujian hidup dan mati Serta sepenuhnya urusan diserahkan ke tangan Wucu Jadi dia sangat yakin jika semua kultifator bersedia membantu sekte Miao Yin Maka mengalahkan Pulau Ji Yin bisa direalisasikan Di saat menuju Pulau Ji Yin Ziling kembali berbicara kepada Han Li Kalau dalam penyerangan kali ini bisa saja ada sebuah bahaya tidak terduga Jadi dia mempersilahkan Han Li untuk pergi menyelamatkan diri Jika bahaya tersebut benar-benar akan terjadi Sementara untuk Ziling sendiri dia juga sudah punya rencana cadangan lain Di satu sisi Han Li memberitahu Ziling Kalau barang yang dijanjikan oleh Tetua Zao adalah jenis bambu spiritual Jadi karena mereka belum tahu nasib dari Tetua Zao Maka apa yang harus dilakukan oleh sekte Miao Yin untuk mendapatkan bambu spiritual tersebut Tentu tidak masalah Ucap Ziling sembari bersedia menukar bambu spiritual tersebut Dengan benda spiritual langit dan bumi lainnya Untuk diberikan kepada Han Li ketika persoalan ini selesai Di satu sisi Tetua Zao benar-benar digempur habis-habisan oleh kultifator pulau Galajang King Yang sudah bekerja sama dengan sekte Miao Yin Dalam kondisinya yang sudah terpojok Tetua Zao berkata kalau dia menyesal selama ini sudah meremehkan Ziling Namun ya disini ternyata Tetua Zao punya rencana cadangan atau kartu truf Guna bisa membuat sekte Miao Yin hancur Dengan memakan sebuah pil Tetua Zao kemudian meledakan diri di hadapan semua orang Dan Yap Han Li sendiri menyadari kalau teknik yang digunakan oleh Tetua Zao adalah teknik pemanggilan dari pulau Ji Yin Tak lama setelah teknik pemanggilan tersebut dilakukan Muncul wucu yang langsung melakukan penyerangan kepada pak tua kultifator pulau Galajang King Ada hal yang cukup menarik ya teman-teman Dimana wucu ini memanggil pak tua tersebut dengan sebutan paman Sementara pak tua itu memanggil wucu dengan sebutan keponakan Pertarungan antara mereka berdua ini pun juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri Selang hangat, see you in the next video Bye bye guys, see you next week